Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdiyamawang Nekampu dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai tutorial Cara mengenal laporan Wasda di Siman P2 Di tahun 2024 Khusus untuk memperbaiki Asit yang tidak sesuai Sebelum kami sampaikan Tutorialnya Di sini ada catatan penting Yang perlu diperhatikan Jika nantinya Seiring dengan perjalanan waktu Ada pemuktuheran Atau pengubahan Dari Siman P2 ini Baik terkait dengan sistemnya Ataupun menu yang ada di Aplikasinya Jadi mungkin saja Nanti caranya Bisa Bergembah Atau menyesuaikan Dengan update Yang terbaru Coba kita langsung Lujian saja Ke Rul Analisis Satker Di sini Kawan-kawan atau Bapak Ibu Kami sudah langsung Lujian Dengan Rul Analisis Satker Untuk masalah Wasda Biasanya Ada Menunya Khusus Ini menu Wasda Cara Pelaporannya Tentunya Di bagian Menu Laporan Wasda Coba kita Lihat Sebenarnya Untuk laporan Wasda Ini waktunya Cukup panjang Untuk laporan Wasda Semester 1 Kemarin Sudah kita Laporkan Dengan Menggunakan Versi yang Excel Yang manual Untuk laporan Semester 2 Dan tahunan Tahun berjalan 2024 Masih lama Kemungkinan Nanti di tahun 2025 Di bulan Januari Atau Februari Untuk Pelaporannya Tapi langkah Baiknya Kita sambil Persiapan Untuk mengenal-kenal Laporan Wasda Ini Untuk buku Panduan Manualnya Kalian- Kalian Atau Bapak Ibu Untuk sementara Kami coba Cari Tadi Di Internet Masih Belum ketemu Panduan Manual Wasda Untuk Siman P2 Di sini Untuk Melambahkan Laporannya Tinggal Klik Tambah Di sini Untuk Nomor Tiket Dan Tangga Terkunci Otomatis 11 Agustus 2024 Untuk Semester 1 Kemarin Kayanya Coba Kita Contohkan Saja Semester 1 Kita Pilih Kita Coba Submit Tahun Tahun 2024 Sudah Masuk Nomor Tiket Untuk Menghapus Silahkan Nanti Klik Tombol Aksi Di bagian Ujung Ini Status Masih Drop Bisa Dihapus Kita Coba Buka Nomor Tiket Di sini Menunya Sudah Terlihat Cukup Banyak Ada Menu Pemantauan 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 Incidential Pandang Tipan BML Upload Dokumen Dan Log Status Di dalamnya Ada Defter Asit Untuk Pemantauan 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 PB 1.4 1.2 Dan Seterusnya Ada Berita Cara Untuk Pemantauan Incidential Apa Isinya Tinggal Menggenerate Di sini Pandang Tipan Juga Menggenerate Kita Ke Bagian Menu Utama Pemantauan 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 Coba Generate Terlebih dahulu Daptang Asitnya Atau Ditambah Di sini Kawan-kawan Bisa Juga Kami Coba Generate Saja Untuk Memunculkannya Kita Klik Yes Oke Sudah Muncul Hasilnya Di sini Coba Kita Cik Tampilannya Bisa Diperbanyak Ini Sampai Dengan 500 Tampilan Jika Asitnya Puluhan Ribu Total Kami Di sini Total Asit 26.022 Bisa Juga Nanti Di Peltem Ini Peltemannya Ada Di Bagian Atas Menggunakan Nama Kodi Satker Kodi Barang Nama Satker Silahkan Nanti Peltem Misalnya Menggunakan Peltem Tentang Tanah Silahkan Dimasukkan Nanti Kodi Barang Disini Untuk Menyembunyikan Peltem Peltem Hilang Peltem Atau Kata Kunci Pencarian Kita Tampilkan Peltem Saja Coba Dilihat Disini Kalian Tau Bapak Ibu Ada Yang Hijau Ada Yang Merah Kita Peltem Saja Khusus Yang Kespesifik Ke Bagian Tanah Ini Kayaknya Tanah Ini Yang Coba Kita Kupikan Terlebih Dulu Kita Klik Kita Copy Kodi Barang Kita Coba Kembali Ini Kembalinya Kita Masukkan Kodi Barang Kita Peltem Sos Tanah Kita Klik Cari Oke Disini Tanah Ada Tiga Yang Merah 7 8 9 Untuk Melihat Status Ketidaksesuaian Disini Ada Di Status Administrasi Tidaksesuai Status Laporan Tentunya Belum Status Akhir Tentunya Tidaksesuai Jadi Yang Tidaksesuai Status ADM Klik Di Bagian Kode Barang Bapak Ibu Di Bagian Disini Coba Kita Klik Kita Coba Lihat Disini Kesalahannya Jenis Ketidaksesuaian BMN B 4 Tanah Belum Bersentifikat Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Keterangan Auto By System Coba Kita Cik Terlebih dahulu Apakah Benar Ini Kesalahannya Belum Ada Sertifikatnya Cara Menciknya Kalian Kalian Tau Bapak Ibu Tentunya Kita Masuk Ke Bagian Menu Utama Dari Siman P2 Ini Jantungnya Dari Siman P2 Master Asit Kita Masuk Ke Data Asit Aktif Ini Khusus Tanah Sudah Kami Filter Kami Terapkan Ke Bagian Tanah Saja Tanah Nob 7 Coba Kita Cik Di Bagian Mata Ini Untuk Menitilkan Biasanya Masuk Ke Bagian Menu Dokumen Tekan Sertifikat Disini Sudah Termisi Sertifikatnya Ini Bersih Coba Kita Ubah Ada Yang Kurang Atau Ada Yang Salah Isi Kita Klik Klik Termisi Ubah Ini Jika Belum Sama Sekali Tinggal Klik Tambah Bidang Kita Coba Isi Kita Ubah Disini Kita Cek Kalian Kalian Tambah Ibu Jenis Dokumen Sudah Lengkap Ini Ada Yang Kosong Nomor Identifikasi Bidang NEB Kemungkinan Ini Yang Jadi Masalah Nomor Identifikasi Bidangnya Masih Kosong Yang Lainnya Disini Sudah Termisi Lengkap Coba Kita Cari Dimana Nomor Identifikasi Bidang NEB Ini Pada Sertifikat Tanah Kita Coba Bukakan Tanggung Dahulu Sertifikat Tanah Ini Sertifikat Tanah Yang Kami Maksud Coba Kita Lihat Apakah Ada Yang Khusus NEB Disini Di bagian Surat Ukur Ada Tulisannya NEB Apakah Yang Dimaksud NEB Tadi Ini Nomornya Jadi Sementara Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Kami Masukkan Yang Ada Tulisan NEB Nanti Silahkan Ditanyakan Lebih Lanjut Dengan KPKN Setempat Apakah Benar Ini Nomor NEB Coba Kita Masukkan Nomornya Ini Lalu Bagaimana Cara Masukannya Apakah Ditulis Dengan Angka Atau Dengan Titik Jadi Sementara Lagi Kami Tulis Apa Adanya Sesuai Dengan Sertifikat Menggunakan Tanda Titik Nanti Nanti Jika Ada Petunjuk Manual Penulis Silahkan Disesuaikan Kembali Jika Menggunakan Angka Saja Tinggal Di Edit Jadi Sekali lagi Kami Ulangi Untuk Sementara Karena Petunjuk Belum Ada Kami Isi Apa Adanya Ini Nomornya Sesuai Dengan Sertifikat Dengan Menggunakan Tanda Titik Tinggal Kita Coba Sip Ke bagian Bawah Kita Simpan Untuk Mengedit Kembali Tinggal Nanti Diubah Pencil Ini Kapan Saja Bisa Di Edit Kembali Oke Coba Kita Cip Kembali Tadi Ke bagian Wasda Apakah Sudah Mengubah Statusnya Laporan Wasda Kita Coba Buka Ticket Ini Coba Kami Ijen Dengan Ulang Ini Sudah Berembah Kalian Kalian Atau Bapak Ibu Yang Semula Merah Sudah Ijau Sudah Sesuai Terkait Dengan Wasda Ini Untuk Seterusnya Nanti Misya Allah Jika Ada Panduan Atau Petunjuk Kami Akan Sampaikan Saat Tiba Masanya Nanti Waktu Pelaporan Wasda jadi untuk sumantara cukup terlebih dahulu pengkenalannya terkait dengan wasda disini intinya nanti jika ada asid yang tidak sesuai bisa diperbaiki terlebih dahulu apa kekurangan atau ketidaksesuaiannya ini ada dua lagi yang perlu kami baiki kemungkinan sama tadi masalahnya atau permasalahannya terkait dengan dokumen tanah yang kurang lengkap sekian yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami kurang begitu jelas karena ini masih sama-sama kita belajar aplikasinya baru penyesuaiannya dari siman P1 ke siman P2 kami sudah mengucapkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!